Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara buruk ada kita lihat dulu videonya ya yang belum subscribe silahkan subscribe silahkan kita tonton video ini dulu kawan baru kita sedikit bahas Oh harus ini Hai ada kapurus ya baik sama lembut ada bapak kapurus Mampu sudah ada kegiatan di pasangan Terus yang baik Pak Asad galet? Pak Asad galet? Pak Asad galet Gimana? Ada di ruang mana Pak Kapolres? Enggak Ini dari mana ya Bapak? Dari analisi kempera anti korupsi Jadi sampaikan dulu Bisa gak tiba sampai dengan Ibu Okta ya Ibu Okta kan? Sampaikan dan Pak Kapolres Ini dari analisi kempera Tandanya perjuangan rakyat anti korupsi Mempertanyakan Reduitas Personel Kepolisian Jakarta Selatan Ini masalahnya Ini masalahnya memusahkan sama Pak Kapolres Saya senang kemahwi Ibu pertanyaan aja saya Sama Pak Kapolres Artinya apa? Saya mempertanyakan Profesional Kepolisian Jakarta Selatan Yang dimana Bapak Alpano AKP Alpano ini Menangani yang saya laporan Sampai sekarang gak ada loh Sampai satu tahun perkara ini Ibu, makasih saya Datang ke Gantung Kapolres Untuk mempertanyakan itu Karena ada satu tahun loh Kita bersurat, apa tanggapan Kapolres Kira-kira gimana loh, bisa gak Ibu Sampai dengan ini Nah, nanti Tolong disampaikan Pendatangan saya Apa harapan saya Itu aja ya Kita gaji Nomor handphone aja Ada ya Ada ya Ada Ada Jadi baik saudaraku disini Ada yang Ngasih video Kepada saya Terkait masalah Pendapat Terkait video ini Saya dimintai pendapat Bagaimana pendapat Pambes Peta terkait Adanya begini Saya lihat dulu Apa videonya Saya cek dulu Wah Saya potar bolak-balik Saya kira Awalnya saya kira ini Dari Saya kira Kapolres Disidak Ya Oleh Mungkin pimpinannya lah Menyamar Pernah itu Pernah itu Biasa itu Beberapa Kapolres Biasanya nyamar Sebagai apa Untuk sidak anggota Nah, saya kira ini Video Saya perhatikan Apakah pimpinannya Ini yang Sidak Pak Kapolres Ya kan Setelah saya Tanya sana sini Wah Saya diberitahu Ini Viral di TikTok Wah Nah, ternyata ini Saudara kita Rekan kita dari Ini LSM ya Ini kalau Saya baca Disini Salah seorang Saudara kita Dari LSM ya Yaitu LSM Tampira Pemburu Koruptor Wah Nah, saya Paling senang Melihat ini Kalau ada LSM Begini Yaitu Pemburu Koruptor Karena saya juga Anti Koruptor Nah, cuma setelah Saya melihat begini Kawan Karena saya diminta Pendapat Ya, datang ke Kantor Polres Dengan seperti ini Ini kurang mantap Menurut saya Ini kurang mantap ya Karena Biasanya Kalau Datang ke Kantor-kantor Seperti ini Ya, biasanya Janjian dulu Ya Atau datang Mungkin dengan Berpakaian Rapi Yang pantas Yang pantas Kalau begini Ini kan Kurang mantap Dilihat Kawan Jadi seakan-akan Saya juga Kaget Saya kira ini Pimpinannya Kapolres Yang datang Menyamar Untuk Mencidak Ya kan Dan ini Akhirnya Pro-kontra Ini kawan ya Pro-kontra Pendapat saya Sebaiknya Kalau mau Bertemu Dengan instansi Pimpinan instansi Suatu tempat Ya Berpakaian rapi Ya Di PT ini Komunitas PT ini Banyak organisasinya Di komunitas ini Salah satunya Saya kasih contoh Ini ada LBH PT ya Ini ada LBH PT Ini seluruh Indonesia ada Ini kutu umumnya Ini kutu umumnya LBH PT ini Nah ini kutu umumnya Pak Nasution ya Ya Faisal Nasution Sarjana Hukum Ini kutu umumnya Ini anak muda nih Nah Ini sekjennya Ini Marpaun Sarjana Hukum Nah ini sekjennya Marpaun Andri Marpaun Sarjana Hukum Sekjen DPP LBH PT ya Nah ini Ini kutu umumnya Ini 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 adek asuh saya Ini adek asuh Ya Yang dulu awalnya Nah ini Ya kan Dia minta Bang saya mau bantu LBH nya Oke lanjut Nah ini kutu umumnya Ya Faisal Mama Faisal Nah Saya beritahu dia Begini saya bilang Kalau kalian datang Ke suatu instansi Atau apapun Berkoronasi Harus pakaian rapi Kalau bisa punya seragam Nah Akhirnya dia buat seragam ya Ini seraganya Warna biru-biru Ini Ini LSM juga Ini LSM juga Ini LSM LSM Peta ya Yang ada di komunitas kami Ini komunitas Peta Ini contoh Ini salah satu contoh Pada saat Ketemu dengan Institusi TNI Nah ini Ini contoh kan bagus nih Rapi ya kan Rapi Akhirnya saya menghargai Ya kan Saya kira Saya kira siapapun yang Ada LSM Saya yakin pasti rapi Rapi-rapi lah Kayak gini Kalau begitu pak Kayak selana pendek Masuk konstitusi Itu kurang mantap Dilihat Kurang safe Jadi kita juga Nanti Pada saat datang Juga kurang dihargai orang Apalagi mendatangi Tempat institusi Untuk koordinasi Jadi ini pesan Hanya bisa berpesan Ya Kepada rekan-rekan Yang kebetulan Di LSM Kalau mau mendatangi Sobat institusi Buat janji Karena saya yakin Setiap pimpinan institusi Itu Bisa ditemui Karena pak Memang jadwalnya padat Pasti Apalagi setingkap Kapolres Ya saya saja dulu Itu jadi Wakil Komandan batalion Saja Ya Padat kegiatan Apalagi setingkap Kapolres begini Ya kegiatan itu Pasti padat Mulai dari Melaksanakan program Kerja yang ada Di institusi Belum lagi Rapat-rapat internal Sehingga perlu ada Suatu janji Ya Mintalah itu Pak muda itu kok Dapat nomor-nomor Handphone-nya Para pimpinan-pimpinan institusi Itu gampang Apalagi LSM Itu kan bisa komunikasi Nah kalau kejadian begini Asal masuk Nanti orang tidak simpatik Nanti orang tidak simpatik Ya Saya senang Kalau ada Rekan-rekan LSM Apalagi saya lihat tadi Pemburu koruptor Saya paling senang Kenapa saya ini Anti korupsi Makanya kalau ada Yang korupsi-korupsi Saya paling Saya bilang itu Keturunan Udah jalan lah Kalau koruptor itu Kalau situasinya begini Wah Ini orang kurang Simpati melihatnya ini Bukan saya mengkoreksi Apa semua Tapi Saya saja kaget Saya kira Wah Dikasih Aduh Dikasih apa Pendapat Saya bolak-balik Jangan-jangan Ini pimpinan Polri Kapolda Kayak Yang apa Gimana Eh Yang menyamar Ya kan Tentunya Setelah saya cek Sinir-sinir Di Polri Bang Ini Kayaknya Kapolres Kalau saya lihat video ini Mungkin Kapolres Jakarta Eh Jakarta Selatang Kayak ini Lagi di Sida Kayaknya ini Eh ternyata bukan Ya Ini hanya sebagai Etika ya Dalam bertamu Ya Memasuki subah institusi Ya Kenapa Kalau orang melihatnya ini Saya Aduh Ini Saya gak tahu pendapat Teman-teman Di Di netizen ini Kalau ada Kayak gini Ya kan Ya Kalau saran saya Kalau mau mendatangi Subah institusi Ya Yang rapi lah Saya kira Yang namanya LSM itu Pasti punya seragam Rapi Ya berjanji Dan saya yakin Setiap pimpinan-pimpinan Yang akan datangi Dengan rapi begitu Audensi Apa semua Pasti diterima Karena apa Eh Salah satu adanya LSM Ataupun Ormas Ya Apalagi itu Berkaitan Untuk menyampaikan Masalah-masalah Yang ada Di kalangan Kehidupan Masyarakat Ya aparat Butuh informasi Itu Ya karena bisa jadi Saudara-saudara kita ini Ada permasalahan hukum Mungkin tidak bisa selesai Tapi kita yang Mungkin yang suka Berorganisasi Bisa menjadi penyambung Untuk menyelesaikan Permasalahan Dan dengan cara Komunikasi Dengan aparat Yang Membidangi itu Jadi Kalau menurut saya ini Etika yang kurang Dalam hal berpakaian Masa pakai celana pendek Masuk ke Anu Ke Institusi Begini Jadi orang akhirnya Berpikir Seakan-akan Kapolres Kapolres Disidak oleh Pimpinannya Entah dari Polda Atau Mabes Polda Kalau melihat video Seperti ini Nah ini videonya Kawan Wah harus ini Ini lapor Dari dalam Halo Pak Ada Kapolres ya Baik Sudah Ada Bapak Kapolres Bapak sudah Ada kegiatan Tapi ini Terus Pak Kasab Gimana Ada di ruangnya Pak Kapolres Enggak Ini dari mana ya Bapak Ini dari Aliasin Kambera Anti Korupsi Jadi Sampaikan dulu Bisa gak Ibu sampai Dengan Ibu Okta Ibu Okta kan Sampaikan sama Pak Kapolres Ini dari Aliasin Kambera Kami Perjuang Rakyat Anti Korupsi Mempertanyakan Realibilitas Personil Kepolisian Jakarta Selatan Gak apa-apa Ini Gak apa-apa Ini masalahnya Ini masalahnya Ini masalahnya Mesaikan Sama Pak Kapolres Saya Sampaikan Ibu Pertanyaan Saya Sampaikan Sampaikan Pengaribun Sama Pak Kapolres Artinya Apa Saya Mempertanyakan Profesional Kepolisian Jakarta Selatan Yang dimana Bapak Alpanu AKTU Nah ini Teringat saya dulu Waktu tentara Waktu didadak Oleh Pimpinan Ya Ngomongnya Seperti itu Ini Terlihat kurang bagus Ya dalam Beritika Komunikasi Itu menurut saya Silahkan Ya mudah-mudahan Kedepan semakin Bagus lah Tidak seperti ini Karena ini Bagi saya kurang mantap Kalau ada yang Begini-begini Caranya ya kan Saya tidak tahu Bagaimana Pendapat saudaraku Yang nonton video ini Ya silahkan Berikan masukan Tanggapan Cuma saya Berpesan kepada Saudaraku Hindari kata-kata Hinaan Cacian Kebencian Merindahkan Maupun Meremehkan Ya Itu selalu Saya berpesan Ya yang jelas Intinya Siapapun Saudaraku Ya Kalau mau Dihargai Ya Sebagai seorang tamu Atau sebagai Seorang warga Silahkan Berpakaian yang Pantas Dan tumuh Instansi-instansi Yang akan Didatangi Kecuali Dalam keadaan-keadaan Darurat Dalam keadaan-keadaan Yang genting Ya contoh Mungkin ada yang Karena darurat Ya tiba-tiba Harus minta tolong Kepada pengamanan Kemanan Dengan pakaian-pakaian Yang mungkin Belum pantas Itu dalam kondisi Darurat Karena saya yakin Institusi manapun Akan menerima tamunya Jika sudah ada janji Dan sebagainya Apalagi ngurus Masalah Permasalahan hukum Nah ini saja Yang saya disampaikan Terima kasih kawan Ya Terima kasih dan salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semuanya Tetap di udara Bineka Tunggal Ika Pancasila Idul Gidegara kita Mereka